Ketika saya memberikan kajian macam ini di kalangan para dokter Di salah satu kota di Riau Setelah selesai, para dokter itu banyak yang tercenung Apa kata mereka, Ya Allah kami taubat kepadamu Salah kami selama ini Kami fikir Islam itu adalah sebatas Ya, inilah pikiran kebanyakan Itu kalangan cendikia, walaupun saya ngomongnya kayak gitu ya Kayak kalangan pemikir, kalangan akademisi, kayak gitu Kami fikir Islam itu hanya sebatas aqidah, ibadah, syariah, khalas, akhlak Kemudian Muhammad lah ini gak masuk Ya Allah Pendidikan Islam atur Jangan sembarangan pak, masukkan anak sembarangan Kemudian urutan pendidikan itu bagaimana Coba lihat, mendidih anak bersama rasul Dari kecil itu anak tamatkan dulu Al-Quran Selesaikan dulu adab-adabnya Selesaikan Al-Quran, baru hadis Setelah selesai hadis, baru pelajari masalah fikir ini, fikir itu Baru berajarkan dia masalah teknologi Masalah kimia, fisika, biologi, segala macamnya Setelah selesai dulu dengan Al-Quran Begitu juga politik Jangan bilang politik ini pisah dari Islam Bahaya Nanti politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak kenal Islam Dan ini akan membahayakan kepada Islam Bahaya sampai ke puncak-puncaknya bahaya